Shalom Bapak, saya yang bertanya, kata atau nama Rahab di dalam kitab Ayub ini merujuk kepada siapa Pak? Ayub 26 ayat 12, ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukan Rahab dengan kebijaksanaan. Ya, lihat ayatnya, Ayub 26 ayat 12, iya, iya disini adalah Tuhan ya, telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukan Rahab dengan kebijaksanaannya. Rahab disini ini bukan nama orang yang merujuk kepada Rahab perempuan yang menolong Israel, para pengintai Israel itu di dalam Yosua 2 ayat 1 itu, bukan ya. Juga dari penulisan nama Rahab perempuan itu, dengan Rahab yang dibicarakan dalam Ayub 26 ini berbeda ya. Kalau perempuan itu bernama Rahab, kalau saudara lihat bahasa Ibraninya, ini ada yang atas ini Rahab, Rahab itu adalah perempuan itu, perempuan di Yosua itu ya, itu dari kata res, huruf res, ket, dan bet dalam bahasa Ibrani. Sedangkan yang dibicarakan dalam Ayub itu, itu adalah Rahab, Rahab, res, he, bet. Yang arti dasarnya itu adalah kebanggaan atau keconggakan. Lalu siapa sebenarnya Rahab di dalam kitab Ayub itu? Gini, pertama-tama kepercayaan pada masa itu, Rahab ini dipandang sebagai suatu binatang mitologi tertentu yang punya kekuasaan yang sangat besar di laut. Boleh dianggap sebagai monster laut. Coba kita lihat perbandingannya, Yesenia 51 ayat 9. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti zaman purba kala pada zaman keturunan dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukan Rahab, koma, yang menikam naga sampai mati. Rahab di sini itu diberikan penjelasan soal naga. Jadi ini binatang mitologi yang dipercaya itu mempunyai kekuatan besar di laut. Lalu Ayub 26 ayat 12 kita baca langsung dengan ayat 13 ya. Dia telah menedukan laut dengan kuasanya dan meremukan Rahab. Dengan kebijaksanaannya, ayat 13, oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang bangkas. Jadi Rahab ini, kalau tadi dihubungkan dengan naga, sekarang Rahab ini dihubungkan dengan ular yang tangkas. Ayub pasal 9 ayat 13. Allah tidak menahan murkanya, di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Nah, kalau begitu Rahab itu menunjuk pada monster laut. Binatang yang dipercaya punya kekuatan hebat di laut. Karena itu kalau ayat kita, Ayub 26 ayat 12 bilang begini, Ia telah menedukan laut dengan kuasanya dan meremukan Rahab. Artinya, Tuhan meremukan monster yang punya kekuatan di laut. Kita bisa bandingkan ini dengan Masmur 74. Engkau lah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkau lah yang meremukan kepala-kepala lewiatan. Dan seterusnya. Jadi mungkin naga-naga lewiatan ini, ini adalah binatang-binatang yang dipercaya dalam mitologi pada waktu itu, sebagai punya kekuasaan di laut. Jadi kalau dikatakan Tuhan meremukan Rahab, maksudnya meremukan kuasa-kuasa di laut itu. Dalam perkembangan kemudian, nama Rahab ini, itu dipercaya sebagai simbol dari kesombongan. Sehingga kalau dikatakan seperti ayat kita, ayat 26 ayat 12, Ia telah menedukan laut dengan kuasanya dan meremukan Rahab dengan kebijaksanaannya. Rahab itu artinya kesombongan atau keangkuhan. Jadi Tuhan itu meremukan keangkuhan atau kesombongan manusia. Sama seperti dia menghancurkan kesombongan dan keangkuhan laut. Kalau kita lihat ayat 26 ayat 12 tadi, dalam versi King James. Itu tidak ada kata Rahab sih, tapi the proud, orang yang sombong. Juga versi DRB, orang yang sombong. Jadi orang sombong. Rahab di situ menunjukkan kepada orang sombong. Dalam perkembangan lanjutannya lagi, Rahab itu dipakai untuk menunjukkan kepada bangsa Mesir dengan segala kesombongannya. Makanya dalam Masmur 87 ayat 4, aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang mengenal aku. Rahab dan Babel. Tapi dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, Mesir dan Babel. Pada tadi Rahab dan Babel. Kalau dalam Indonesia sehari-hari Mesir dan Babel, itu berarti bahwa Mesir itu sebutan lain untuk Rahab. Lalu dalam Yesaya 37, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dengan percuma, sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggung. Nah kalau begitu kita melihat ya bahwa Rahab itu punya arti yang berkembang. Pertama monster laut, lama-lama menjadi kesombongan atau keangkuhan, dan berikutnya itu sebagai sebutan untuk Mesir. Nah di kitab Ayub, kalau dikatakan Tuhan meremukan Rahab, apakah itu menyangkut Mesir? Tidak. Kenapa? Karena Mesir baru muncul kemudian. Kitab Ayub ini sudah jauh lebih tua. Jadi kemungkinan adalah pengertian pertama. Kedua, Tuhan meremukan segala kekuatan-kekuatan hebat di laut. Dan Tuhan meremukan juga orang-orang yang sombong, angkuh, yang merasa diri hebat seperti monster laut itu. Nah itu maksud akhir itu. Yayasan Karyabakti Esra Soru atau disingkat KABES, hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Afret Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil, serta setia kepada ajaran yang akitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang akitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.